Yoyok Cahyadi, pengacara asal desa Kidangan Jepon Blura ini, kini disibukan dengan budidaya tanaman dan mengurus tanaman anggurnya. Yoyok mulai menekuni bisnis atau usaha menanam anggur di lahan seribu meter ini dengan jumlah 40 jenis anggur dari berbagai negara. Jenis tanaman anggur diantaranya Kasanova dari Uzbekistan, Jupiter dari Amerika, Transfiguration serta Ninel dari Ukraina, dan masih banyak lagi. Penyuka hobi menembak ini menanam tanaman anggur untuk membuktikan jika anggur bisa tumbuh subur dan berbuah di Kabupaten Blura. Mengingat selama ini Kabupaten Blura memiliki suhu udara panas dengan kondisi tanah tergolong keras. Lahan ini awalnya ditanami pohon pisang dan pepaya, namun melihat ada peluang bisnis lain kemudian pohon pisang dan pepaya ini diganti anggur. Yoyok menjual dipi tanaman anggur atau entres melalui online dengan harga Rp50.000 per batang berisi 3 hingga 4 tunas. Sejak 6 bulan terakhir berkebun anggur tepatnya Agustus 2020 lalu, Yoyok mampu menghasilkan pundi-pundi uang hingga jutaan rupiah. Mungkin tanaman yang paling cepat ya, kalau menurut saya. Karena mudah perawatannya. 3-4 bulan sudah berbulan. 5 bulan paling, ya sudah muncul buah-buah itu. Banyak yang sudah. Ini baru berapa bulan. Saya pilih karena kecepatannya. Juga nilai ekonomisnya cukup lumayan. Di masa pandemi COVID-19 ini, Yoyok rela meninggalkan profesi pengacara untuk sementara waktu dan fokus menekuni usaha tanaman anggur. Mengingat kondisi sekarang ini, profesi sebagai pengacara tengah sepi dari pengguna jasa atau klien. Dari Blora, Heri Purnomo, I-News. Melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.